Oke, jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat penetas telur ya. Penetas telur dari kulkas yang sudah tidak terpakai. Kita memanfaatkan untuk kotak kulkas. Kita akan membuat penetas telur otomatis. Kita tinggal menaruh telurnya saja. Nanti akan jadi. Oke, selamat menyaksikan untuk rekan-rekan. Selamat menikmati. 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 Oke, seperti ini sudah jadi untuk alatnya. Kita buat antaranya 2 hari sampai 3 hari. Ini untuk alatnya serba otomatis. Kita tinggal menaruh telurnya saja. Ya, ini alat timer untuk otomatis untuk menggoyangkan atau membalik telurnya. Seperti ini bisa dilihat. Dia bergerak telurnya bergerak miring ke kiri dan miring ke kanan. Dan pengukur suhu dan juga kelembapan sudah kita tambahkan semua. Jadi kita tinggal menyetel saja keinginan kita untuk pengukur suhu atau kelembapan. Dan waktu pembalikan seperti ini kita gunakan 2 jam sekali untuk pembalikan. Oke, untuk rekan-rekan videonya sampai di sini dulu. Dan klik lonceng untuk rekan-rekan biar rekan-rekan mendapatkan update video kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah melihat video kami. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton!